Halo guys, selamat datang di channel Farid Klariti. Di video ini saya akan membuat sesuatu yang unik dan menarik, namun sangat sederhana. Untuk itu, saya akan cari dari beberapa modul-modul ini yang bisa kita gunakan sebagai bahannya. Modul-modul yang ada di sini umumnya saya dapatkan dari gipsop-nya PCBWay. Oke, pertama saya akan menggunakan modul relay ini ya. Kemudian selanjutnya kita cari sebuah modul yang dapat menggerakkan modul relay ini. Karena kali ini kita akan membuat sebuah proyek ringan namun masih terbilang cukup canggih, maka saya tidak akan menggunakan Arduino Uno ini. Nah, di sini sudah ada modul sensor PIR atau Passive Infrared SR505. Modul sensor PIR SR505 ini merupakan versi lebih sederhana dari sensor PIR501. Sensor PIR SR505 ini memiliki satu output yang bisa langsung menggerakkan modul relay. Jadi, kita bisa menggunakannya meski tanpa bantuan Arduino sekalipun. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat data sheet dari sensor PIR SR505 ini. Untuk power supply-nya berkisar antara 4,5 sampai 20 volt. Untuk keluarannya aktif height 3,3 volt. Kemudian picuannya secara depauk berulang dengan sedelai sekitar 8 detik. Sudut picuan sekitar 100 derajat mencorong dengan jarak jangkauan sekitar 3 meter. Oke, marilah kita rakit rangkaiannya. Pertama, kita mulai dengan menyambungkan kabel untuk modul sensor PIR SR505-nya. Perhatikan, untuk kabel warna coklat disambungkan dengan negatif. Kabel warna oranye untuk keluaran dari sensor PIR. Sedangkan, kabel warna merah untuk power supply positif. Nah, jika memakai modul relay seperti ini, pastikan jumper aktif height. Oke, langsung kita pasang power supply-nya. Disini, saya memakai charger poncel dengan tegangan keluaran 5V. Lalu, dihubungkan dengan modul relay, sekaligus untuk modul sensor PIR juga. Nah, setelah semua kabel power supply terpasang, kemudian kencangkan bautnya. Setelah itu, kabel output dari modul sensor PIR yang warna oranye ini, saya sambungkan dengan input relay nomor 2. Seperti ini, lalu bautnya kita kencangkan juga ya. Oke, selesai. Kini tinggal menyambungkan kabel untuk output dari relay ke pin normally open dan common. Oke, kita lihat mana normally open dan mana common. Ini dia normally open dan common. Oke, output dari relay ini berfungsi untuk menyambung aliran listrik ketika input relay terpicu. Nah, kabel tadi kita sambungkan secara seri dengan lampu ini dan staker ke listriknya. Oke, seperti ini. Ini disambung secara seri. Oke, selesai. Mari kita praktekan ya. Untuk mempraktekannya, saya akan taruh di sini. Sensor mengarah ke sini ya. Dan kamera dari kejauhan. Oke, saya akan lewat. Nah, ini dia. Ini sudah menyala. Ketika saya diam, mungkin sekitar 8 detik. Dia akan mati ya. Oke, kita tunggu. Sebentar. Nah, dia akan mati. Ketika ada pergerakan, dia hidup lagi. Dan ini berulang sekitar 8 detik menurut datasheetnya ya. Tadi sudah dilihat datasheetnya dan... Nah, dia mati sendiri. Dan ketika kita lewat di depannya, Ini jaraknya sekitar 3 meter ya. Dia akan mendeteksi. Dan ketika kita diam, dia akan mati. Namun ketika kita bergerak, maka dia akan hidup ya. Seperti itu secara berulang. Nah, oke. Ini saya sedang diam dan menunggu sampai lampu mati. Karena tidak terdeteksi adanya gerakan. Oke. Seperti itu videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Tunggung historians. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.